Informasi pertama, Tribunals didampingi di Rutbank NTT Bupati Harry melaunching pembayaran online PBB 9 Pajak Daerah dan BPHTP. Bupati Manggarai, Harry Bertus, GL Nabit ini didampingi Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwukaho, melaunching pembayaran secara online atau digital untuk pajak bumi dan pembangunan atau PBB 9 Pajak Daerah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kegiatan launching ini berlangsung di ruang lobby kantor Bupati Manggarai pada Senin 29 Agustus. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sodara, sudah tersambung bersama dengan kami. Ada wartawan Tribun Flores, ada Robert Ropo yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat petang, Robert. Silahkan dengan laporannya. Baik, selamat petang juga, Nila dan sahabat Tribuners. Dapat selaporkan dari Manggarai, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana pada kemarin hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, pemerintah Kabupaten Manggarai dalam hal ini, Bupati Manggarai, Heribertus Nabit, didampingi Direktur Utama Bank NTT Hari Alexander Rivukaho, melonsing pembayaran pajak secara online yang berlangsung di ruang lobby kantor Bupati Manggarai di Ruteng. Berdasarkan penjelasan dari Direktur Utama Bank NTT, bahwa pelonsingan pembayaran secara online ini melalui kanel-kanel digital milik Bank NTT. Hal ini dilakukan dalam rangka bagaimana pihak bank NTT membantu pemerintah daerah untuk mempermudah pembayaran pajak, baik pajak bumi dan bangunan, sembilan pajak daerah, dan juga pajak beah hak atas tanah, atau BPHTB. Di mana, sementara itu, Bupati Manggarai, Heribertus GL Nabit, menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah dalam hal ini, Bupati Manggarai dan Wakil Bupati Manggarai, dan juga kepada pemerintah provinsi NTT, bahwa pembayaran ini sebagai langkah untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak secara online, di mana tidak harus membutuhkan waktu untuk pergi ke kantor asistasi terkait, tetapi bisa saja dibayar melalui kanel-kanel yang disediakan oleh pihak bank NTT. Oke. Menurutnya, selain mempermudah juga pembayaran melalui secara online ini juga, atau digital ini juga, untuk dapat, bisa berpotensi akan meningkatkan efisiensi pendapatan ekonomi masyarakat, karena dari waktu dan juga hemat pembiayaan ketika pergi ke kantor untuk membayar. Meski demikian, Bupati Manggarai, Heribertus Nabi sendiri, menyatakan bahwa ini baru awal terkait dengan pembayaran. Namun, ini baru awal dan ini di bagian hilir. Namun, di hulunya perlu ada pendataan-pendataan ulang. Salah satu yang difokuskan yaitu adalah di Kota Ruteng, Pecamatan Langkirembong, di mana adanya peningkatan atau kemajuan pembangunan-pembangunan, di mana yang dulunya terjadi adalah lahan-lahan kosong, yang sekarang sudah ada bangunan, sudah ada parat bangunan, bahkan ada bangunan yang bertingkat, sehingga perlu didata ulang. Demikian, Nila dan sahabat Tribuners dapat saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih banyak Robert Teropo, wartawan Tribun Flores melaporkan Tribuners. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,